Hai Nah di edisi kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih bareng salah satu pelaku usaha kuliner di kota malah yang cukup legendaris kulinernya yaitu warung sate Gulebangsa Saletongan bersama yang bisa kita kenal dengan Mbak Nelly atau Layli Fitri Alizami Nelly Nah kayak apa sih untuk warung sate Gulebangsa Saletongan ini dalam menghadapi yang namanya normal baru kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng-bareng Mbak Nelly tapi kita ngobrolnya virtual aja karena sekarang masih PSBB di Malang jadi kita juga menghormati bagian untuk meminta kita nggak kemana-mana dulu stay at home Oke jadi Ibu sudah denger ya kalau kota Malang ini jadi salah satu dari 25 kota dan keupatan di Indonesia yang bakal jadi proyek percontohan untuk normal baru dari pemerintah Indonesia iya mas nah jadi salah satulah yang terpilih untuk new normal yang rencana kalau memang berjalan nanti satu Juni sudah mulai gitu Nah kalau menurut Ibu sendiri dari perspektif pengusaha kuliner ini new normal itu sebenarnya dalam pandangan Ibu itu seperti apa sih ya informasi itu kalau menurut saya baik ya mas ya informasinya baik mudah-mudahan penerapannya juga kebawah juga baik jadi dampaknya itu bukan ke usaha saya saja karena usaha saya juga ada beberapa pegawai yang disitu juga banyak hajatnya orang banyak gitu loh saya nah nanti yang kira-kira yang disiapkan sendiri untuk new normal ini apa kalau dalam bayangan Ibu untuk biar usahanya tetap berjalan kalau main kan disuruh sosial apa physical distancing dan sebagainya ini ada ada persiapan tersendiri nggak persiapannya tetap mas ya kita jaga jarak tetap terus cuci tangan tetap pakai masker masih tetap sebelum kita memang di Indonesia dinyatakan benar-benar tidak ada virus corona ini itu lalu apa sudah dapat informasi atau belum mungkin dari pemerintah kota dan lain sebagainya untuk persiapan new normal sendiri seperti apa itu udah ada enggak bu saya malah justru tahunya dari mensel semua mensel juga tadi koran baca persiapan ya tapi saya yang lebih tahu itu kemarin malah justru dari mensel saja ini pertama tapi ini ini menjadi hal yang positif atau negatif untuk dunia usaha sendiri khususnya di kuliner kalau menurut saya info ini hal yang positif memang selama pandemi kemarin khususnya PSBB dan sebagainya berdampak nggak sibuk ke usaha kuliner berdampak mas sangat berdampak seberapa besar bu dampaknya mungkin bisa sedikit dibagi sama teman-teman disini bu dampaknya itu mungkin dari omset ya dari omset kami pun terus apa dari jam pembuka buka jam itu kan dikurangi omset yang sangat menurun omset menurun bu ya sampai separuh dari biasanya gitu penurunan omset itu sampai separuh lebih atau atau enggak enggak sampai omset itu enggak sampai separuh insya Allah insya Allah separuh bu ya padahal kalau bulan puasa itu biasanya waktunya panen bu ya teman-teman kuliner itu ya waktunya panen juga habis lebaran ini biasanya waktunya panen saya kan biasanya habis lebaran buka ini kami tutup satu minggu biasanya padahal enggak tutup bu ya maksudnya enggak tutup terlalu lama gitu ya enggak enggak jadi enggak tutup jadi ini enggak panen dulu bu ya dua kali enggak panen ya puasa sama hadirnya jadi kita puasa aja dulu ini puasa panjang bener-bener kuasanya beneran gitu bu ya tapi aku enggak ngurangi pegawai loh mas artinya kami enggak seperti insya Allah yang lain-lain mudah-mudahan terus saya tidak ada pengurangan pegawai bu caranya biar enggak ngurangi pegawai gimana padahal yang lain-lain yang merek-merek besar itu kan ngurangi tau bu ya yang besar-besar sudah seperti keluarga dan saya tahu betul mereka itu punya tanggungan dari sepeda motor tanggung keluarganya saya pikir kami harus tidak ngomong teman-teman bu anak-anak pegawai ya susah saya susah mereka seneng saya ya seneng mereka gitu oke bu harapannya bu berarti harapannya dengan adanya new normal ini bisa kembali panen gitu bu ya mulai panen lagi kemudahan mas rejeki ini bisa berbagi berbagi rejeki juga kan berbagi rejeki bu ya tau panjang pegawai saya lalu apa sih bu yang diharapin sendiri dari pemerintah khususnya kan kita tahu Pemkot juga udah gembur-gembur banget untuk masalah new normal ini bu ya masuk ada beberapa kebijakan yang mau diambil harapannya sendiri kalau dari sisi usaha kuliner apa sih bu buat pemerintah kota Malang mungkin mengevaluasi yang udah dilakukan selama ini dan sebagainya ya jadi yang dikembangkan pemkot ini harapan saya bukan kuliner besar aja tapi juga kuliner-kuliner yang kecil-kecil mas yang PKE juga untuk diperhatikan mereka diberi ruang beri ruang lagi seperti kemarin saat mereka jualan mereka diberi ruang artinya kalau memang boleh jualan jamnya harus jam berapa terus apa jamnya jam berapa terus mereka juga harus diberi pengertian artinya disosialisasikan lagi lebih ke bawah karena new normal ini saya rasa masyarakat yang seandainya tidak bermedsos ataupun apa pasti tidak ngerti opol jadi selama ini kalau ibu melihat sosialisasi agak kurang ya pemerintah ya bu selama masa pandemi selama masa PSBB kadang-kadang kalau saya lihat ke bawah ya mas masih banyak yang berapa hal berarti mereka itu kadang-kadang acuanya baginya ini apa dari medsos sedangkan medsos itu kan nanti kita takutnya yang mereka pelajarin adalah justru justru dari medsos bu ya berarti kalau dari ibu harusnya pemerintah lebih proaktif lagi untuk bisa mensosialisasikan kayak apa nih normal apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya itu artinya kan gini mas ya warga kota Malang itu mempunyai hak yang sama siapapun mau kaya mau miskin untuk itu apa harus sama artinya sama mereka punya hak yang sama pemerintah itu harapan saya yang sekarang bagus lebih bagus lagi artinya lebih hadir untuk masyarakatnya baik bu mungkin apa yang terakhir di di new normal nanti warungnya ibu bakal ada perubahan atau enggak atau ada persiapan khusus atau enggak persiapan khusus tentunya mas tetap menjaga kebersihan seperti himbawan masyarakat pemerintah pakai masker kita tetap pakai anesthesia tetap saya rasa mungkin lebih menjaga lagi lebih menjaga lagi artinya ditingkatkan untuk kebersihan kebersihan terus ini kan untuk regulasi kuliner itu kan sebenarnya belum dikeluarkan ibu nah kalau ibu bisa memberikan masukan untuk pemerintah harus ada apa sih dalam kuliner regulasi untuk new normal jadi untuk kuliner itu apa yang perlu dimasukkan ini kan pemerintah kota belum mengeluarkan apa ya Mas artinya saya itu sih lebih kepikiran sama PKL Mas PKL oh kan masak nih ya PKL terus apa karena banyak teman-teman saya yang disana jadi jadi ini Mas lebih dikasih ruang lagi tapi dengan catatan mereka juga harus menjatuhkan bersih mereka mentaapi apa peraturannya masalah apa pemerintah gitu loh artinya jangan cuma perhatikan yang mal-mal yang besar-besar aja yang pusat perbelanjaan gitu ya yang kecil-kecil ini juga harus dirumat harus dirumat harus dirumat harus lebih dirumat mestinya selama ini kan kayaknya memang kak yang kita lihat mungkin diberita dan sebagainya itu selalu pusat perbelanjaan selalu mal yang diberikan perhatian gitu ya justru kita itu harus lebih memperhatikan kepada PKL-PKL kecil ini bu enak enak awas nyasor lho bu PKM nya banyak banget bu banyak banget terus itu kan namanya PKL itu mas hajat orang banyak ya sakno jadi penjual nasi goreng memang penjual saatnya kan tidak ada pegawinya tapi penjual nasi goreng itu kan bisa belajar ke pasar ke pasar itu apa penjuali kan ini temen saya aja mas yang jual ayam kebetulan temen dekat ya iya tutup sampai 4 hari sedangkan dia eh lurus bang mau penipu tue limo biar terus lurus lurus penuh kan itu yang saya lihat sendiri itu mas iya jodolan jel genap loh kan kasihan gitu loh iya betul artinya jel genap akhirnya juraganya yang tempat dia ambil ayam itu libur sekalian yang libur satu orang yang pengepulnya beberapa kakinya akhirnya libur juga lah kan itu bespong piro iya betul artinya itu orang harus jadi catatan baik bu terima kasih banyak waktunya selamat berjalan-jalan lagi salam buat bang Yahya bang terima kasih bang ya baik terima kasih bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cerita malang apa yang bisa kita petik dari obrolan kita nih obrolan seru tapi singkat sama Mbak Nelly yaitu seperti apa sih new normal untuk para pelaku usaha kuliner rupanya dari Mbak Nelly kita bisa tahu bahwa seharusnya pemerintah juga memperhatikan para pedagang kecil pelaku usaha kuliner kecil karena memang kalau kita lihat di beberapa berita di beberapa unggahan yang terkait dengan pemerintah sementara ini masih lebih berfokus kepada pelaku usaha besar seperti mal seperti pusat pembelanjaan dan sebagainya tapi tentu ini juga menjadi langung jawab tentu juga menjadi tugas kita semua tugas pemerintah pusat pemerintah kota kita juga bagaimana untuk bisa sama-sama kita bisa mensukseskan atau kita juga benar-benar bisa normal baru benar-benar new normal dalam masa new normal yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat dan juga bagaimana kota Malang bisa sukses ekonomi berjalan dengan baik pandemi bisa ditekan dan juga bagaimana roda perputaran ekonomi dan juga roda masyarakat kembali bisa berjalan terima kasih atas perhatiannya saya Ino Kertapati tetap di Cerita Malang terima kasih terima kasih